Halo teman-teman developer, selamat datang di YouTube Decoding Indonesia. Bersama saya, Ivan Andrianto, Akademi Code Reviewer dari Decoding. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saat menghadiri event AWS Summit Jakarta 2024. So, stay tune ya! Pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 lalu, saya bersama rekan decoding lainnya menghadiri event AWS Summit Jakarta yang diselenggarakan di The Rich Cartoon Pacific Place. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian konferensi yang diselenggarakan oleh AWS secara global yang mempertemukan para antusias cloud computing. Acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam serta membantu para perserta dalam mengembangkan keterampilan terkait layanan dan produk AWS. mulai dari membangun, menerapkan, hingga mengoperasikan infrastruktur serta aplikasi berbasis AWS. Acara ini menghadirkan 32 sesi edukasi yang terdiri dari 3 tingkatan keahlian, mulai dari pengantar, menengah, dan lanjutan, sehingga setiap peserta bisa memilih sesi yang relevan sesuai keahliannya. Keseluruhan sesi dibagi menjadi empat red, berinovasi dengan data dan generatif AI, AWS untuk developers, membangun dan memodernisasi aplikasi, dan AWS ada untuk Indonesia. Tidak hanya menghadiri sesi edukasi, peserta juga bisa untuk ikut serta dalam sesi breakout interaktif, workshop praktis, dan menjelajahi berbagai stand solution showcase. Di sinilah kesempatan untuk terhubung langsung dengan para ahli AWS dan perusahaan terkemuka untuk kamu bisa menggali insight lebih dalam lagi. Nah, acara ini dibuka dengan keynote dari Antoni Amni, selaku country manager dari AWS Indonesia. Beliau membahas, apa saja sih dampak yang sudah diberikan AWS untuk Indonesia? Dari sisi inovasi, AWS sudah diadopsi oleh banyak aplikasi populer, yang tentunya kamu pasti tahu, seperti Meeting.ai, Chrome, Telekomsel, Xalasiata, dan tentu masih banyak lainnya. Eits, tidak hanya itu, AWS juga berkontribusi dalam pengembangan digital skill, dengan memberikan biasiswa di bidang back-end melalui program AWS Back-End Academy. Nah, sesi keynote kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari perwakilan beberapa perusahaan yang telah berhasil mengintegrasikan AWS dalam bisnis dan aplikasi mereka, termasuk Direkturat Jenderal Imigrasi dan Xalasiata. Setelah sesi keynote berakhir, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan sesi edukasi dari masing-masing track. Mari kita bahas satu per satu. Mari kita mulai dari track yang pertama, yaitu sesi yang direkomendasikan untuk kamu yang berfokus pada bidang data dan AI. Salah satu sesi yang paling menarik adalah sesi dengan judul Buat aplikasi generatif AI pertamamu dengan Amazon Bedrock. Nah, sesi ini dibawakan oleh Fernandito, selaku solution architect dari AWS Indonesia. Sesuai dengan judulnya, peserta diajak untuk memahami lebih jauh bagaimana sih membangun aplikasi generatif AI menggunakan Amazon Bedrock tentunya. Kita tahu, dengan semakin luasnya adopsi machine learning dan pertumbuhan generatif AI terkini, tentunya sesi ini sangat relevan untuk kita semua, bukan? Kemudian, para peserta juga diberikan panduan langsung. Gimana sih cara kerja Amazon Bedrock itu sendiri? Gimana sih cara milih model yang tepat, gitu ya? Dan, juga ada demo dari penggunaan Amazon Bedrock itu sendiri, loh. Nah, gimana menurut kalian? Sangat menarik, bukan? Selanjutnya, kita beralih ke track kedua. Nah, di track kedua ini, sangat cocok loh untuk kamu para developer dan engineer yang ingin mempercepat proses pengembangan aplikasi kalian. Nah, salah satu sesi yang paling menarik adalah sesi yang berjudul Mengakselerasi Pengembangan Dengan Developer Tools Generative AI AWS Nah, gokil kan judulnya? Sesi ini dibawakan oleh Gregory Sukanto, selaku solution architect dari AWS Indonesia. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk melihat bagaimana generatif AI dapat membantu mempermudah pekerjaan developer mulai dari tahap perencanaan hingga deployment. Dengan tools canggih seperti Amazon Q, tugas-tugas rutin dan berulang bisa di otomatisasi, sehingga developer bisa lebih fokus pada kreativitas dan inovasi yang langsung berdampak pada pengalaman pengguna. Dengan begitu, pengembangan aplikasi bisa jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien. Nah, selain itu, masih banyak lagi kok materi daging lainnya yang tentunya dibahas di track ini, seperti penggunaan Agents for Amazon Bedrock dalam pengembangan aplikasi generatif AI, kemudian juga ada penggunaan Carpenter dalam optimasi Kubernetes, hingga kemudahan membuat aplikasi full stack secara cepat dengan AWS Amplify. Lalu, kita beralih ke track ketiga. Nah, track ketiga ini adalah sesi yang direkomendasikan untuk kamu yang berfokus pada infrastruktur, DevOps, dan Cloud Solution Architect. Salah satu sesi yang tentunya paling menarik dari track ini adalah sesi pertamanya yang dibawakan oleh Alexander Lukman, selaku Senior Account Manager dari AWS Indonesia. Beliau memupas tuntas pembahasan mengenai praktik multi-cloud, mulai dari alasan suatu perusahaan mencoba melakukan multi-cloud, termasuk juga mitos-mitos yang dipercaya oleh perusahaan tersebut. Kemudian, beliau tanggapi mitos-mitos tersebut dengan realita yang sesungguhnya terjadi. Dan, beliau tutup juga sesinya dengan bagaimana sih best practice dari sudut pandang AWS gitu ya, jika memang suatu perusahaan itu tetap ingin menggunakan praktik multi-cloud. Sesi-sesi berikutnya di track ini tentu sama menariknya, seperti pembahasan AWS Migration Acceleration Program atau MAP dalam mengakselerasi adopsi cloud. Kemudian, juga ada peningkatan skala bisnis dengan event-driven architecture atau EDA hingga peningkatan performa dan penghematan biaya menggunakan AWS Graviton. Yang terakhir, yaitu track 4 adalah sesi yang cocok untuk kamu yang memiliki role sebagai sistem arkitek dan cloud security. Karena sesi-sesi pada track ini lebih membahas kepada arsitektur dan keamanan data. Salah satu bahasan yang paling relevan untuk kita adalah sesi tentang pemulihan dari serangan ransomware. yang kita sama-sama tahu, belakangan ini terjadi di Indonesia. Nah, serangan itu mengakibatkan terganggunya layanan digital seperti di migrasi. Nah, serangan ransomware ini menunjukkan bagaimana data menjadi target utama oleh para pelaku kejahatan siber untuk mengganggu proses bisnis yang sedang berjalan. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk memahami strategi dari AWS Blueprint for Ransomware Defense. Ia menawarkan pendekatan pertahanan berlapis untuk menjaga keamanan data kita. Serta juga diajak untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai AWS Backup. Ia memiliki full backup yang tidak dapat diubah dan mekanisme pemulihan yang sangat cepat dan efektif. Sesi ini menekankan kepada kita semua bahwa dengan menerapkan arsitektur pertahanan yang kuat seperti yang ditawarkan oleh AWS tentunya, organisasi di Indonesia dapat lebih siap untuk menghadapi serangan siber di masa mendatang. AWS Summit Jakarta 2024 memberikan pengalaman tak terlupakan berupa wawasan yang mendalam dan relevan bagi para peserta yang berasal dari berbagai macam industri. Setiap sesinya memberikan gambaran jelas bagaimana AWS dapat membantu organisasi di Indonesia ini dalam berinovasi dan memperkuat infrastruktur. Acara ini menjadi momentum penting bagi para pelaku industri untuk terus bisa mengadopsi teknologi cloud dan membawa transformasi digital di lingkungan kerjanya masing-masing. Baiklah, itu saja untuk event update kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notifikasi biar kamu nggak ketinggalan event update terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Jangan lupa like, share dan subscribe! Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.